Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengerjakan soal yang co-friend lihat pada layar nih. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kelipatan persekutuan dari 8 dan 12. Nah, di sini kita tahu kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Di sini kita tahu juga kalau kelipatan dari suatu bilangan itu adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, di sini untuk mendapatkan kelipatan persekutuan dari 8 dan 12, kita akan cari KPK dari 8 dan 12. Nah, di sini KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini untuk mendapatkan KPK, kita akan gunakan metode tabel. Berarti kalau begitu kita tahu KPK-nya adalah kita mengalihkan semua faktor prima pembagi. Nah, di sini caranya adalah kita akan membagi 8 dan 12 dengan bilangan prima. Dimulai dari yang paling kecil, yaitu 2, secara berurutan hingga kita dapatkan hasil akhirnya itu adalah angka 1 semua nih, kefriend. Nah, di sini pertama-tama kita tahu nih kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 atau bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Nah, di sini pertama-tama 8 dan 12 akan kita bagi dengan bilangan prima 2. 8 dibagi 2 adalah 4, lalu 12 dibagi 2 adalah 6. Setelah itu kedua bilangan kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. 4 dibagi 2 adalah 2 dan 6 dibagi 2 adalah 3. Lalu kita bagi lagi dengan bilangan prima 2 ya. 2 dibagi 2 adalah 1 dan 3 tidak habis dibagi 2. Jadi, tetap kita tulis 3. Setelah itu baru kita bagi dengan bilangan prima 3. 1 tetap kita tulis 1 dan 3 kita bagi 3 adalah 1. Nah, di sini karena hasil akhirnya sudah angka 1 semua jadi prosesnya berhenti. Di sini kita dapatkan KPK-nya adalah kita mengalihkan semua angka berwarna hijau pada tabel ya. Menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Di sini kita tahu 2 dikali 2 adalah 4 dan 2 dikali 3 adalah 6. Sehingga KPK-nya adalah 4 dikali 6 yaitu 24 ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita dapatkan KPK-nya tadi 24. Artinya kita bisa mencari kelipatan-kelipatan yang lain dari 8 dan 12 dengan cara mencari kelipatan dari hasil KPK-nya nih, cofren. Nah, di sini kita berarti akan cari kelipatan dari 24. Di sini kelipatan dari 24 yang pertama adalah 24 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 24 ya. Di sini kita tahu 24 itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12. Lalu sekarang kita hitung 24 dikalikan dengan 2. 4 dikali 2 adalah 8, lalu 2 dikali 2 adalah 4. Kita dapatkan hasilnya adalah 48. Selanjutnya kita hitung 24 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 72. Dan seterusnya, cofren, masih banyak lagi. Ada 24 dikali 4, lalu 24 dikali 5, 24 dikali 6, dan seterusnya. Nah, di sini berarti kita tahu kelipatan dari 24 adalah 24, 48, 72, dan seterusnya. Nah, dari situ berarti kita tahu kalau kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 itu adalah 24, 48, 72, dan seterusnya. Berarti kita tahu jawaban yang tepat adalah jawaban yang A ya, cofren. Nah, mudah kan? Sekarang kita udah selesai loh gajahin soalnya. Semoga cofren paham ya. Semangat terus, cofren.